Intro Halo lor, kembali lagi di Coba Bacar Bersama saya Andres Nova Dan saya Andres Nova Slihatin Setelah kemarin kita rehat seminggu Karena hujan Jadi rekaman gak pake payung di hujan Hari ini kita bahas yang santai-santai aja Karena kita bingung mau bahas apa Kita pengen yang santai-santai aja sih Jadi kemarin setelah ada beberapa pameran buku Yang sempat kami datangin gitu ya Aku kemarin sempat main ke Togamas, ke Ngayoktuk Sama Pacar Merah gitu ya Itu menyenangkan Sangat menyenangkan Dan juga menyedihkan Iya, topet saya Karena dunia Dan tidak seperti biasanya Biasanya pameran buku kan cash only Benar Kemarin bisa kese Yalah Waduh Bisa pake BBW BBW Biasanya kayak gitu Kalau BBW Kemarin dapet bocoran Kalau di Jogja, Agustus bakal ada Dan tanggal 28 besok Yang biasanya Apa Out of the book Yang bisa di itu Biasanya akhir tahun Kemarin ada Di akhir bulan ini Akhir bulan ini? Iya, 28 Kemarin awal bulan Sekarang akhir bulan Makanya luar biasa sekali Oke, jadi kita mau berbagi tips Bukan tips ya Pengalaman kali ya Tentang beli buku Biar gak kalap Atau biar Biar gimana nih? Biar kalap Biar gak nyesel Lebih nyesel mana sih? Jadi beli Jadi beli buku Terus mendapati bukunya itu jelek Atau nyeselan gak beli buku Aku mending nyesel Karena beli Karena itu pertama Bisa dijual lagi Kalau gak suka bukunya Kedua bisa dikasih Buat kado ke temen Nah, itu gak rugi sih Kalau beli buku menurutku ya Kalau daripada Kalau gak jadi Asialan gak jadi beli Itu pakaian nyeselnya itu Nyesel banget Kalau pernah gak sih Ini mengalami Sudah datang ke pemeran Ada satu buku Terus kamu tinggalin Terus cari buku lain Bayar Terus Sampai rumah kepikiran Kenapa gak diambil Di buku tadi Sering banget Sering banget Aku kemarin kayak gitu Terus nitip Apasnya lagi Bukunya gak seperti bayangan Buku Buku apa itu? Bukunya Gemilu Oh Kemarin kan akhirnya nitip Kemarin yang bukunya Sambah Armandia Jadi ketemu gak? Enggak Enggak ketemu ya Sekarang itu ada yang posting Menarik sekali Itu kemarin di Pacar Merah yang Rame banget Ternyata Keren Sembilan hari ya Jadi kami datang Di hari pertama Itu aja gila Hari pertama menurutku Krusial gitu Aku kemarin sempat beli Delapan buku Apa ya 6 ke 8 kemarin tuh Dapat bukunya Aisah Laksana Dapat bukunya Terjemahan yang Mas Mena Bustinus Terus Moyan Terus buku yang Marko BKI Nah itu menarik semua Tapi belum Belum ada yang selesai Kebaca Kemarin Yang waktu Marko itu Kan aku beli Lapan buku Eh 7 buku Dengan harga 83 ribu Total Kemarin juga beli Berapa itu Gak sampai 150 ribu kok pokoknya Pokoknya itu sangat-sangat Kalau menurutku Kita harus lihat ini sih Karakteristik pamerannya Oh ya Jadi kalau Kayak Aku belum pernah mengalami BBW Aku pernah Di Surabaya Jadi Aku belum bisa berpati tips Di BBW Paling baru Setelah Agustus Besok Kita nanti bakal bikin Edisi BBW Aku udah pernah Ntar mungkin bisa Terus kemarin itu Di Pacar Merah itu Aku gak cari Buku-buku Indi Karena Buku-buku Indi itu Terutama yang penerbitnya Di Jogja itu Mending langsung Penerbitnya Terus Aku cari Buku-buku yang Dijual 10 ribuan Biasanya itu kan Buku-buku yang Sisa gudang Sisa gudang Dan Sekarang Gramedia sering Ini Ini lagi Ada lagi Di depan Gramedia Sudirman Kalau kayak Di Ngayuk Book Yang diskonya 30% Flat untuk Semua Buku Cari Buku Gramedia Karena Gramedia Cara diskon Kita memang Fakir diskonan Fakir diskonan Ya gak apa-apa Yang penting kan beli ya Yang penting kan gak Beli baca kan Iya Karena yang penting Beli asli Diskon itu lebih Tapi ya Jangan beli-beli doang sih Ngar nimbun-nimbun doang Gak dibaca-baca Ini termasuk Pengkhianatan Terhadap buku Aku jadi inget Ceritanya di Fahrenheit 451 Mereka menyebut Penimbun buku Sebagai book holder Itu Terus Kalau Kayak dipacar merah Biasanya cari Yang 10 ribuan Kayak gitu Itu kemarin Yang main-main Jadi bukan main Itu kan 10 ribuan Itu bagus Bagus banget ternyata Ya ampun Aku baca beberapa artikelnya Bagus banget Cuma ada 8 Atau 7 eksemplar Kalau gak salah Dan yang Yang segelannya Itu cuma ada 2 Dan segelannya Itu kan bawahnya Agak kebuka dikit Aku Tengok Wih ada bonus CD-nya Aku udah baca Beberapa artikel Yang disitu Jadi aku Tahu latar belakangnya Bruno Casino Indro Misalnya Yang Tahu selama ini kan Cuma di layar Kaca sebagai Dia sebagai Pelawak gitu ya Nah ternyata Itu diceritakan Bagaimana Kehidupannya ketika di kampus Sebagai aktivis Betul Keren banget Dan CD-nya itu Isinya adalah Rekaman mereka Ketika masih rekaman Di perambut Iya Dan itu Wah itu 10 tahun lagi Mahal itu Iya benar Kayak Apa Dulu pernah anda kan Ini rekamannya Lutruknya Presio Sekarang Susah tuh Cari Kalau pintar-pintar Nyari Bisa cari Dulu tanya Dari Awal Kutin pameran Buku gitu ya Dulu kan sering Di wanita tama Mulai dari Wanita tama Sering pang Nah itu dulu tuh Aku gak selektif Kalau beli buku Dulu ya Dulu Asal ambil Asal Ini udah gak mikir Kalau beli buku Nah semakin kesini Aku semakin mikir Kalau beli buku Iya Makin selektif Iya makin selektif Banyak buku-buku yang Keren Jadi Kita memang ketika Kepameran Gak bisa Kalau misalnya Kita dateng Terus udah Di kepala Udah ada Bikin buku apa-apa Karena Bakal banyak yang Banyak yang Meleset Benar 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 Lebih banyak Kejutan Hah Rencana yang gak beli Dibat-ibat beli banyak Mal Sering-sering Kalian banget Kayak gitu Apalagi besok ini Tanggal out of box Misan itu Misan itu Misan bentang Kanita Naura Itu Terbitannya bagus-bagus Tengamanya juga oke Kalau Gimana sih itu Di Gedung Geluran Geluran Cantur Oh iya Tengam Tengam Pernah ngurus surat Gendung Di situ apa ya Aku baru sekali Kalau besok dateng ke sana Baru sekali itu Bakal Dateng ke Gedung Geluran Buat Beli buku Biasanya kan Ngurus KTP Kayak apa Aku ngurus Gendung di sini Di situ Sialan Terus Kalau Kemarin Di Pacar Merah itu Digudang Itu Settingannya keren banget Itu settingannya Di BBW Di setting Itu biasanya Tapi kemarin memang Kalau di BBW Kemarin kan banyak poster-poster Banyak quote-quote Yang tentang buku Menarik banget Dan warnanya memang merah Dan merahnya itu merah Yang menyenangkan Untuk feed Instagram Menyenangkan sekali Kalau misalnya Kemarin pas ngayok Book itu Aku datangnya Kepagian sih Gak Gak kepagian sih Jam 8 buka Kan aku jam 8 kesana Buset Nungguin Gak sepi Karena sepi Enak milihnya Benar-benar Di Tunggamas ini Tunggamas Safandi Itu Ada beberapa buku yang Twitter Terus Kramet nih Kramet nih Kramet nih Tunggamas itu ya Selalu ya Dispon seumur hidup Atau bisa Beli di Toko Kibul Ini baru ini Promo Kalian Toko.kibul.in Oke Oke ya Pendengar Tapi kemarin ya Dulu itu Waktu aku pesan Disakan itu Sering makan Toko Sosial Agensi Sosial Agensi Itu kan sangat tua Ya Maksudnya Klasik gitu Klasik Gak ada komputernya Buat Gak ada komputernya Apa Gawengnya itu Tau loh Mas mau cari Buku ini Itu tau Tempatnya Tapi kemarin itu Aku cari bungu Yang disana Udah gak ada Tapi aku main-main ke lantai atas itu Wah rasanya itu kayak klasik Sepi Banget kan Tidak di desain Secara Desain itu gak berubah Dari dulu juga Kayak gitu Apa ya Seneng aja Kadang mendatangi Toko buku yang sepi banget Kadang ada senengnya Ya itulah kenapa Aku ke Toko Emas Ketika pagi Kena sepi Menyenangkan Datang kesana Dan disana tuh ada buku-buku yang Justru Buku lama Masih ada disana Karena mungkin tidak terbeli ya Iya Kapan-kapan Aku selama dulu tuh Jaman-jaman Gulu banget Sehingga sih Randomly datang ke toko buku Gak minat beli buku apa Cuma lihat-lihat aja Sering banget Sering Sampai sekarang itu masih kulakukan Untuk Biasanya Buku-buku yang tidak ada di Instagram Biasanya kayak gitu Masih sering kulakukan banget Terutama buku-buku yang Sosial Itu biasanya kan Belum banyak Ya teori-teori sosial Kalau di Jogja itu kan Memang surganya Surganya Buku Oh iya Benar banget Banyak penerbit Yang dia juga Punya Online shop Tapi sayangnya Gak dikelola dengan baik Kalau menurutku Gak seperti Reseller-riseller Yang mereka Mereka jual ke reseller Kan Reseller-riseller itu Bisa menjual Tapi kan mereka Bukan penerbit Yang disayangan Belum ada penerbit Yang dia bisa Menjual dengan baik Gramedia Mojo 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 Lumayan Mojo termasuk yang bagus Menurutku Terus Kayak Gramedia.com itu Aku beberapa kali Agak kecewa Dengan pelayanannya Masa Buku Udah terkirim Sampai sekarang Aku liat prosesnya Itu aku Buku udah Beli 3 bulan 4 bulan Yang lalu Waktu Harpulnas Proses Sampai sekarang Statusnya Masih processing Kok gak Dikomplit Atau gimana Harusnya kan Udah diganti Kesitu Kurang Sumber daya Aja Ketika Mereka Kurang bisa mengikuti Online nya Sekarang Itu adalah Menurutku ya Pengalaman aku Dua kali itu Di Surabaya BDW Sangat berpotensi Untuk menguras Bompek Sangat berpotensi Karena Ya memang Itu buku Bahasa Inggris Nantinya Gak cuman Bahasa Inggris Buku-buku dari Biasanya Buku-buku impor Kayak penguin Penguin Itu ada Ya ampun Itu buku Kamu bakalan Melongol doang Jadi sempat Beberapa Beli buku Itu dan Bagus-bagus Emang pake Teroli Ininya Belanjanya Pake teroli Kemarin aja Waktu dipacar Mel kita cuma Pake Tas ini Dan itu Banyak Buku-buku Anak ya Keren-keren Banyak Aku Keraju sih Maksudnya BBW Kalau di Jogja Kan selama ini Kan di Jakarta Sama Surabaya Kota-kota besar Yang Orang luarin Duit 500 ribu Untuk buku Itu udah Biasa banget Tapi kalau Di Jogja Kita ngeluarin 100 ribu aja Mikir-mikir Apakah Iya Maksudnya Selain Bukunya Dari Daya belinya Yang aku Ragukan Disitu Tapi kayaknya Melihatkan Beberapa Pemeran Daya beli Orang Terhadap Buku Mereka 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 Orang habis 300 ribu Kalau ke Cafe cuman Sekali Dua kali Gitu kan Misalnya Itu kan Mending Buku Seharga Ayam Geprek 11 ribu Ngomong-ngomong Soal festival Ini April juga Ada lagi 19 Sampai 21 April Mochosek Dulu Dulu May Dulu May April 19 Sampai 21 Tapi belum ada info Siapa aja sih Yang ini Kemarin baru Antara Murakami Sama Hankang Tapi yang Pollingnya yang Enang Murakami Tapi Aku ragu Murakami bisa diundang Karena Waiting list yang Murakami tuh Dengar-dengar Setahun Jadi harus hubungin Setahun sebelumnya Kalau Hankang Mungkin lebih Masuk akal Untuk diundang sih Dan aku punya Dua bukunya Hankang Bisa tak minta Enggak datang Kalau bisa Apa lewat belakang Tapi festival-festival Kayak gini tuh Kan di Zukia Banyak ya Dan sering gitu Setiap tahun Selalu banyak festival Di kota-kota lain Banyak juga gak sih? Kalau kota-kota lain itu Setauku Pameran buku ya Kalau di Surabaya Waktu cuma BBW doang Gak rutin Gak rutin Jadi Kadang Dari fakultas Kampus mana Itu ngandain BBW itu kan sering Sebenarnya Cuma Pembelinya akhirnya Bukan umum Tapi ya Mahasiswanya sendiri Karena Orang kadang Sungkan untuk Masuk ke Kampusnya orang Kayak itulah Misalnya Pasar Merah itu Misalnya ya Pasar Merah itu Bisa roadshow Ke Surabaya Menarik sih Karena mungkin Banyak banget Yang menginginkan Itu sih Keren Pacar Merah kemarin Dari acara-acaranya Juga Keren Banyak Walksum juga Jadi gak cuma Memanfaatkan Konsumen untuk Membeli bukunya Tapi juga ada Edukasinya Menarik sekali Luar biasa Besok tahun depan Harus ada lagi Harus Awas saja Dan awal bulan Itu kemarin Mulai tanggal Sembilan 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 Tenggal satu Bukannya Tenggal dua Tenggal dua Itu awal bulan Tenggal bulan Tenggal bulan Sudah gak makan Kan depannya itu ada Tenggal bulan Tenggal bulan Bisa beli buku Nitip Kalau Buku Toko-buku Toko-buku Yang Buku-buku bekas Itu juga Masih ramai Di Surabaya Ada Di Belaurang Kalau gak salah Itu sama Aku lupa Namanya Jalan Semarang Apa ya Tapi Kemarin gak sempet Surabaya Gak sempet Ke Jalan Semarang Disini kan Biasanya Disope Tapi ya Itu Bersayangnya Bercampur Dengan buku-buku Bacakan Iya sih Aku senang Buku-buku bekas Itu karena Ada jejak Orang lain Tapi kalau Ini ya Yang lucu Kalau Orang jual Buku bacaan Itu jujur Oh Iya Iya Gak ada Ini bukunya Ori atau KW Ganyan Gak akan Dia bilang Ori Ori Gitu Kalau punya Bacakan Dia bilang Oh ini non-Ori Mas Repro Tapi kayak gitu Jadi Mudah-mudahan Belak-belak Belandan Ya Apa ya Satu memang Merugikan Teman-teman Bekerja buku lah Buku itu Bikinnya kan gak Gak gampang Gak gampang Leotnya aja Editing Berkali-kali Belum Gak bisa Satu kali editing Kelar Harus berkali-kali Terus Nulisnya juga Mikirnya Jangan juga Baca kan Pameran Pameran-pameran Seperti ini Membantu mereka Yang miskin Dan papu Untuk membeli buku Pernah gak Kamu nemu Buku yang Ketika di pameran Itu nemu buku Wih ini buku Zaman aku kecil Iya Sering-sering Kayak gitu Dan itu kayaknya Apa ya Borong aja Gitu Kemarin aku Misalnya Terut detektif Terut detektif Aku juga Waktu kecil Bacaannya Terut detektif Itu bacaan remaja sih Tapi dibacaan anak-anak Karena Bacaan anak-anak Paling buku Senangnya gitu sih Di pameran buku Ketemu buku-buku yang Ini nih yang Bucar-bucar Ini nih Misalnya kayak gitu Itu senangnya Kemarin Lihat-lihat ini Bukunya Balai Pustaka Idrus Dari Ave Maria Salah Sayangnya tetap mahal Eh berat Mahal ya 678 Diskon Jadi 60an Aku udah punya Lengkap itu Terus Aku dulu punya Buku Zaman Ini Aset Lindgren Itu kan dulu Yang terkenal Pipilong Stoking Gitu kan Tapi kalau aku Yang Dulu waktu kecil Aku punya itu Judulnya Ronya Anak Penyamun Apa ya Nah si Ronya Anak Penyamun Ini Itu Jarang-jarang Banyak yang tau Tapi itu ceritanya Memoribu Dan Kalau aku baca Apa nonton film Ini loh Brief Itu Mengingatkan aku Pada Buku itu Sama Dulu ada Yang sampai sekarang Belum ketemu itu Cerita-cerita pendek Dari Asia Tenggara Nah buku yang hilang Itu kan Semua buku kan Biasanya aku tanda tangannya Gitu Nah aku berharap Suatu saat Masih bisa bertemu Buku itu Entah dimana Dan Wah Tiba-tiba ketemu Aku pengen banget Coba dicari Di Pasar Malik Kayaknya momen yang Kutung-kutung Bernostalgia Dengan buku-buku lama Itu kan Menyenangkan Apalagi ya Yang menarik Dari skor pameran buku Oh ya Kemarin yang menariknya itu Di Pacar Merah Dia tidak menyediakan Naktum plastik Ya Karena Mencintai buku Juga mencintai bumi Ya Memang gitu Itu bagus sih Luar biasa Terobosan yang bagus Harus kayak gitu memang Tau gitu Cuma Aku telat Baca Kebiasaan ya Kemarin itu Tidak ditulis Ada di Instagram story Cuma kan aku Tidak mantan Instagram story Terus juga kan Kita kebiasaan Kalau beli buku Selalu ada Kantong Jadi harus dibiasain Memang Selalu menyediakan Kantong belanjaan Di tas-tas Harus dibiasain Parkirnya jauh lagi Jadi Mau cari Ngambil tote bag Juga Agak males Tuh Dan kemarin Sempat ada hujan Lumayan dress ya Tapi hujan kemarin itu Tetap Apa Antusias banget Apa namanya Acara Tapi serba salah juga itu Ini ya Soundnya Oh iya Apa Suara Seng Kena hujan kan Terus Dikencengin Apa Soundnya Ini feedback Serba salah Tapi Tapi Seru kemarin Ikut pas Diskusinya Maxlin Tentang Pramudianata Yang besok Yang di Cancat itu Ada pengejar-pengejaran juga gak sih Enggak sih Cuma pameran buku Terutamanya dari Tentang Gak usah bawa Dompet Tapi bawa ATM Sama aja ATM terdekat ada di Numara Setaranya Ini kan ada Ya Prinsipnya tetap Mending nyesel karena beli Daripada nyesel karena gak beli Siapa tau Nanti Bisa dijual lagi Iya Bisa dijual lagi Iya kan Aku banyak Gak pernah sih Aku jual Jual buku tuh Iya sayang Walaupun gak kebaca ya Gak tega bu Jadi mending gak kasih Kasih ke aku aja Mending atau Didonasikan Biasanya kan sekarang banyak ya Iya banyak Ke pustaka-pustaka bergerak Kayak gitu Nah itu pustaka bergerak Kan tanggal Setiap tanggal 17 ya Dari kantor pos Itu maksimal 10 kilo Bisa dikirim ke Pustaka-pustaka Yang rame Yang pasti itu Kalau di Jawa lah Itu pasti sering Banyak Kameran buku Aku belum tau sih Kalau yang kayak Di Sumatera Orang membaca buku itu Bukan karena Malas tuh Enggak sih Tapi Lebih karena Tidak tersedia Buku Keterjangkauan buku Nah itu penting Sebenarnya Aku mengalami sendiri Ya Rupu di pelosok Desa sana Tapi Kemarin Sempet Banyak teman-teman Dari Sulawesi Dari Sumatera gitu Kalau beli buku itu Enggak nanggung-nanggung Sekalian Saya ngongkir Mending beli 2 kilo Di lengkap ini Itu masih Berapa kilo mas Gak apa-apa sih Yang penggerak buku sekarang Pernah ini dengar Jurwan Ahmad Arsuka Ya Itu bukunya ada loh Itu Aku punya Yang apa Yang terbitannya Yang terbitannya Yang segeri bantal Itu Dia Termasuk salah satu Pernah yang sangat Kusuka Dia ngerin banget Penggerak pustaka Banyak sih Kita Ya bener sih Apa Indonesia Itu Minat bacanya rendah Itu mitos Kayaknya Ya Banyak Pameran aja rame kok Minat bacanya rendah Dari mana Ya kemarin Yang kita Ngobrolin sama Olive itu Yang Jelas orang Mungkin belum menemukan Buku untuk Yang tepat Untuk dia Aku pernah Ngobrol sama Dia Anugerah Juga gitu Kalau ada Ada buku yang Ini pasti buku apaan sih Gak jelas Kayak gini Ya mungkin buku itu Bukan untuk kamu Kayak gitu Dia bilang kayak gitu Ada buku-buku baru yang menarik sih Yang akan terbit Yang baru terbit juga bagus Apa? Jadi buku-puisinya Prof. Faruk Yang biasanya Bukunya adalah teori-teori Sasra PO-nya bisa ada Eksklusif di toko.kibul.in Itu juga Toko-buku yang Toko-buku online Yang namanya kibul Tapi gak kibul-kibul Karena buku-buku semua Sip Karena Kita Sendiri Ada school gak? Ada selama PO Oke Itu nanti Lihat aja lah Terus juga ada Pre-order Scene-nya Kelubu Kucuk Jogja Itu juga akan mulai hari Senin 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 kemarin Kalau misalnya ini Podcast-nya Kamis ya Terus Sama Bukunya ini novelnya Jokop Minggu Rumba Srimenanti Srimenanti Yang besok hari Minggu Novelnya Sapardi juga ada itu Apa? Yang sepasang sepatu Apa sih kemarin Sepasang sepatu tua Sepasang sepatu tua Belum ini Baru berarti? Iya baru Mana sih GPU Sepasang sepatu tua Sepilihan cerpen Oh Sepasang cerpen Sepasi Jokodamono Ini terbit 18 Maret Terus ada Tango And Sadimin Tango atau Tango sih Mbak Ida nih? Tango Biar kayak wafer Tango Tango aja Biar gak kayak wafer Tango dan Sadimin Tango kayak burung Ada Ini dong Ngekasihku Parang Jati Eh udah baca Ini resensinya belum? Ada di Kibul Parang Jati Bikin buku Eh ya Analgi Analgi rasa Analgi rasa Anatomi 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 rasa Analgi rasa Maikan atas ya Aku Membaca itu Mematikan Apa namanya Lampu Yang ku Nyalakan dalam lilin Gitu Kalau di kamar gitu Aromaterapi Menghayati Parang Jati Ya ampun Aku segitu Ininya ya Terminus kamu Jadi lilinnya banyak Nanti kebakaran Buku Parang Jati Terus ada buku lagi Bukunya Romo Sindu Oh iya benar Sabtu besok ya Sabtu besok Sama ada bukunya Eka Kunewan Judulnya Sunyi Sepi apa sih Aku lupa kemarin Kemarin kepenerbitnya sih Esainya Tebel Empat ratu Gak ramai Empat ratus Salaman sih Aku tuh ya Aku tuh ya Satus ribu katanya Jujur Sejujurnya Kewalahan loh Baca buku tuh Saking banyak Buku yang terbit Buku-buku bagus Yang penulis yang bagus Yang kayaknya bagus semua Rasanya tuh Kewalahan Baca buku tuh Selain kewalahan Bacanya ya Selain Kewalahan belinya Kalau kewalahan Baca sih Aku rasain sih Karena Kewalahan loh Sebagai pekerja Swasta Dan Menerima kerjaan Freelance Jadi Waktu membaca Aku tuh Paling Sejam dua jam Di salah-salah Kesibukan kau lagi Penat Gitu kan Jadi Senang-senang sih Banyak Buku yang terbit Wah Buku baru Tapi Bener-bener Apa Mungkin gak rapus aja Apa ya Gak semua Harus dibaca Bagaimana nih Mengatasi Hal lagi Gitu tuh Kayaknya kita Kayaknya kita harus Ini sih Menerapkan Apa yang dilakukan Juri-juri cerpen Ketika Ada sayembara cerpen Baca Paragra pertama Kedua Gak lagi gitu Gak Kalau untuk buku Mungkin paragra pertama Kedua aja Tapi satu bab pertama Gak sih Kalau aku Terus satu babnya banyak Kalau aku alternatifnya gini Aku Mending Satu Satu buku Itu kutuntasin Sebagus Sejelek apapun Aku selalu Menuntaskan buku Jadi Aku gak pernah Menjelaskan Misalnya Baru sampai 50 halaman Aku sebesar mungkin Tidak seperti itu Jadi selalu Kuselesaikan Aku baru komentar Itu di akhir Misalnya Kayak gitu Ya mungkin ini sih Gak semua buku Memang harus dibaca Tapi Mengefektifkan Membaca Nyatanya ada yang Buku yang Kami anggap Enggak gue banget nih Tapi Laris-laris aja Di toko buku Masih aja PSLR-PSLR aja Atau bisa bikin Bisa bikin Apa namanya Komunitas Diskusi kecil Gitu Kamu baca buku apa Saling-saling sharing Jadi ngerti Ada sudut pandang lain Mungkin buku-buku yang berbeda Itu bisa saling Oh ini tentang apa Misalnya Kalau di Jogja Ada grup buku Jogja Yang sebulan sekali Ngandain BPK Kemong bersama Grup buku Jogja Itu satu buku Dibahas Dibahas Bareng-bareng Oh bukan beda-beda buku ya Enggak Satu buku Jadi fokus satu buku Satu buku Dan penentuan buku yang dibahas itu Adalah Voting Voting internal Di grup WhatsApp Ya aku udah usul Votingnya di Ini lah Dipakai di Google Form Biar lebih efektif Menarik kegiatannya Ya yang jalan yang itu Dan Anda Diskusi-diskusi Menarik juga Di grup WhatsAppnya Jadi Kadang bahas Cerpen terjemahan Biasanya yang sering Dibedah bareng-bareng Dan aku menemukan Cerpen-cerpen Menarik Yang Yang salah ini Aku gak tau Kayak Hasan Blasim Kayak gitu kan Aku gak familiar Aku tau Ada sih terjemahannya Di Kibul itu Hasan Blasim Pernah ada Terus Somerset Siapa Gitu Juga ada Itu bagus banget Aku Aku seneng Aku baca berkali-kali Karena itu Aku taunya Dari grup WhatsApp itu Peluk-peluk Biasanya Biar bisa mengatasi kita Oh Minimal tau Oh ada buku ini Oh buku ini Isinya ini Minimal tau Sebelum membaca keseluruhan Paling gak tau namanya Oh ini Kayaknya pernah Dibahas ini deh Biar gak asing gitu Karena kita Kalau baca sendiri Itu bagus Kalau ada di Daerah-daerah Iya Harusnya kayak Kelompok-kelompok Kecil gitu Itu menarik sekali Itu diskusi-diskusi Kayak gitu Dan Kayak Diskusi-diskusi Kayak Kelompok-kelompok teater Itu kan juga Saya mengadakan Diskusi-diskusi Kayak gitu Apalagi anak sastra ya Kalau anak sastra Kan memang wajib gitu Masih tau data gitu Oh Kita Apa namanya Sastra kan lagi Kemana sih Ini kan harus tau Jangan gak tau Masa taunya Manek di Itu Gua aja Padahal sudah berkembang Karena Kemarin itu Aku ngobrol Sama Seorang Pelaku Perbukuan di Malaysia Dan dia mengakui Indonesia itu Bener-bener pesat Berkembangnya Maksudnya Malaysia itu Lambat Kalau di Malaysia itu Dia Pergerakan Sastra Sastra seni dan budaya Tidak secepat Pesat Indonesia Dan mereka Senang Untuk baca-baca Buku sastra Indonesia Banyak Banyak Buku sastra Indonesia itu Yang dijual Di Malaysia Kok Iya dan Gak terjemahan Jadi langsung Dari sini Sementara Kalau kita Aku pernah Baca buku Yang Malaysia Yang dari Malaysia itu Agak kagok Karena Iya Padahal Selumpul Sama-sama Basicnya Melayu Jadi Saking Cepatnya Perkembangan Sastra Indonesia Mau gak Kita tetap Harus Banyak Baca Soalnya penulis Itu banyak Sekali Bener-bener Biarpun Kelas Medsos Penarbet Juga Banyak Jadi Data Ikapi Itu gak Bisa jadi Acuan Karena Banyak yang Ikuti Ikapi Harusnya Bikin Tandingan Ini Ikatan Private Independent Kayaknya Ada Yang Internasional Ada Jadi Waktu Scroll-scroll Ininya Instagram Timeline Kalap Baca Bacalah Tapi Tidur harus Tetap 8 jam Sama Minum air Putih 18 Hari Biar Pipisnya Enggak Kuning Biar Mata Tetap Sehat Jadi Tidur 18 Jam Biar Bisa Baca Sampai Tua Kalau Males Beli Buku Fisik Bisa Beli Buku E-book Tapi Tergantung Nyaman Apa Tidak Baca Kayak Gitu Soalnya Aku Sendiri Kadang Ada Beberapa Buku Terutama Buku-buku Dari Luar Negeri Juga Cenderung Lebih Suka Baca E-book Karena Lebih Murah Tapi Kalau Di Indonesia Buku Fisik Sama Buku E-book Sama Harganya Aku Lebih Suka Buku Fisik Bisa Diraba-raba Ranyang Apple Tapi Seneng Baca Buku Fisik Serius Serius Lebih Seneng Dicara Coret Cuman Gak Seneng Kalau Bukunya Tebel Banget Tidak Buku-buku Jambut Tidak Buku-buku Tidak 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 Spotify Untuk Buku Yang Bener-bener Terpercaya Dan Aman Tidak 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 Yang PDF-nya Bocor Kayak Gitu Kayaknya Itu aja Dih Bidahin dulu aja Misalnya Kita lagi sibuk banget Lagi nyiapin Bukunya Pervaruk Buat Jangan lupa Dibeli Kalau minat Jarang-jarang Loh Baru pertama kali Dia Menerbitin Buku karya Biasanya Buku teori Dan Spesial Dari Kepulin Penerbit Sampai jumpa Di episode Berikutnya Dengan saya Andres Nova Andres Nova Di podcast Coba baca Bye